Intro Bencana angin piting beliung yang menerjang desa Jatiraga Jatitujuh Kabupaten Majalengka mengakibatkan ratusan pohon tumbang, sebelah sebangunan rumah nyaris robo dan delapan warga mengalami luka-luka. Selain itu ratusan pohon yang tumbang juga menghalangi jalan menuju poros desa. Harus selalu lintas yang akan menuju Jatitujuh macet total karena pohon tumbang menghalangi ruas jalan. Tim Rescue BPBD Majalengka dibantu Muspika mengevakuasi pohon tumbang di sepanjang jalan tersebut. Bangunan terparah yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung adalah bangunan milik Zainal Abidin yang robo saat dipakai berteduh oleh warga Indramayu usai memanen padi di sawah. Delapan korban angin puting beliung terparah akibat tertimpa rumah robo segera dibawa ke klinik Kertajati bersama enam korban lainnya. Korban terparah selama teriyadi warga Indramayu harus dijahit tangan kanannya yang mengalami sobek akibat tertimpa bongkahan bangunan. Sedangkan Sakam 70 tahun harus dijahit di bagian kepalanya. Kami berserta Muspika, ini Padan Ramil, langsung datang ke TKP mengecek keadaan pasca angin puting beliung didapat beberapa pohon mungkin ratusan yang tumbang. Nah kami sekarang lagi mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang bersama BPBD. Menurut informasi itu dari arah barat, itu angin kencang banget, ternyata ada seseorang yang mengatakan bahwa anaknya juga terbang sendiri dari motor itu. Ternyata kita melihat ke sini ya posisi seperti gini Pak. Terima Jaleng Kajo Barat, Edward Uspen di Triberata TV. Salam Triberata!